Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada handphone Xiaomi Redmi 5 Plus dengan kasus handphone ini tidak muncul sinyalnya jadi sudah kita coba kartu SIM, baik itu SIM 1 ataupun SIM 2 tetap saja tidak muncul sinyalnya ternyata handphone ini tidak ada IMEI-nya tadi kita cek di bintang pagar 06 pagar ada keterangan tidak dapat peroleh IMEI kita akan coba untuk mengatasi kasusnya dengan cara melakukan restore file QCN pada Redmi 5 Plus ini dan juga untuk tool restore-nya kita akan gunakan QFIL atau QPST semua file bisa teman-teman download, linknya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi kemudian kita siapkan dulu kabel data dan langsung saja kabel datanya kita colokkan ke komputer yang kita gunakan dan kita bergabung dengan tampilan Windows kita ada dua file yang sudah kita siapkan yang pertama yaitu QCN Fincher atau QCN Redmi 5 Plus dan juga QPST langsung saja kita install QPST-nya terlebih dahulu tinggal kita buka file-nya kemudian kita jalankan installer X-nya maka nanti akan muncul tampilan command prompt seperti ini maka kita tunggu saja sampai proses loadingnya selesai setelah selesai akan langsung muncul tampilan installer QPST-nya kita tunggu dulu masih loading dan ini dia untuk tampilan installernya tinggal kita pilih next kemudian I accept kemudian next lagi next lagi pilih complete saja kemudian next dan install kita tunggu sampai QPST-nya terinstall dengan sempurna kalau sudah selesai maka akan muncul keterangan seperti ini kita pilih finish saja kemudian kita close juga untuk jendela winrar-nya untuk file QCN-nya nanti kita akan ekstrak belakangan sekarang kita akan jalankan dulu program QPST yang sudah kita ekstrak tadi kebetulan aku menggunakan Windows 10 jadi langsung aku cari saja di start menu dan kita cari ke bawah ke folder dengan nama QPST kita buka foldernya kemudian kita jalankan file dengan nama QFEL kita klik saja sampai QFEL-nya berjalan tool ini juga bisa kita install pada Windows 7 oke ini dia QFEL sudah berhasil kita jalankan selanjutnya kita ekstrak file QCN-nya klik kanan dan ekstrak di sini sampai muncul file dengan nama vince.xqcn selanjutnya kita beralih ke handphone-nya jadi Redmi 5 Plus yang akan kita tambal email-nya kita aktifkan sinyalnya ini harus kita aktifkan diak modenya dulu caranya kita hubungkan dulu handphone ke komputer menggunakan kabel data dan kita tunggu sampai handphone terbaca oleh Windows yang kita gunakan kemudian masuk ke menu telepon dan ketikkan saja spesial kode melalui menu panggilan ini jadi untuk kode aktifasi atau enable diak pod atau diak podenya adalah bintang pagar bintang pagar 71 77 17 pagar bintang pagar bintang perhatikan diak USB portnya sudah enable dan kita tunggu sebentar di sini masih belum terbaca bisa kita pilih menu select port dan ternyata belum terbaca juga ya kita centang di bagian show non-kidi loader diak pod kita tunggu sebentar kita lepaskan kabel datanya kemudian kita pasang lagi ke handphone-nya kita tunggu sampai handphone ini terbaca sebagai diak mode atau diak pod pada QFEL-nya atau kita ulangi lagi untuk mengetikkan kodenya bintang pagar bintang pagar 71 77 17 pagar bintang pagar bintang oke perhatikan sudah enable ya sudah aktif Qualcomm HSUSB diagnostiknya sekarang handphone ini sudah terbaca sebagai diak mode atau diak pod pada QFEL-nya kemudian tinggal kita pilih pod-nya saja dan kita klik OK pada kolom select pod ini sampai diak modenya terbaca di tampilan paling atas dari QFEL-nya kemudian kita letakkan handphone-nya dan langsung saja kita inputkan file finch.xkcn ini ke QFEL-nya caranya masuk ke menu tool kemudian masuk ke menu kitchen backup restore kemudian akan muncul tampilan seperti ini pada kolom kitchen file path kita klik browse dan kita arahkan ke folder di mana tadi kita mengekstrak file kitchen finch-nya kebetulan tadi aku letakkan di desktop di folder bahan dan ini dia file finch.xkcn kita pilih filenya kemudian kita klik open sampai terinput pada kolom kitchen file path kemudian di bagian bawahnya silakan teman-teman bisa enable atau disable multisim-nya kemudian kita klik menu restore kitchen dan kita tunggu sampai proses restore kitchen-nya selesai jadi kasus sebelumnya Redmi 5 Plus yang aku pegang ini ganti firmware karena ini adalah versi distributor jadi tidak bisa menggunakan firmware global official jadi kita gunakan firmware global modifikasi yang akhirnya mereset EFS-nya sehingga email-nya hilang tapi untuk versi pita basis-nya masih tetap ada di menu pengaturan maka tinggal kita restore aja dengan kitchen yang ada atau teman-teman yang mengalami kasus hilang sinyal pada Redmi 5 Plus tapi dengan kondisi email masih ada mungkin bisa menggunakan metode ini teman-teman bisa langsung menimpa kitchen-nya atau jika masih belum berhasil silakan teman-teman backup dulu kitchen aslinya menggunakan QFEL juga kemudian melakukan reset EFS untuk reset EFS-nya silakan teman-teman cari cara sendiri bisa menggunakan tool untuk reset EFS sudah pernah aku upload juga di channel ini atau menggunakan room yang menyebabkan EFS-nya ter-reset room-nya juga pernah aku upload di channel ini untuk seri lain apakah bisa untuk metodenya sama yang berbeda hanya kitchen-nya saja karena kitchen pada masing-masing handphone itu berbeda silakan untuk seri lain teman-teman yang bingung mengalami kasus serupa bisa menggunakan jasa remote kita untuk nomor WhatsApp-nya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi dan ini dia tampaknya proses restore kitchen pada Redmi 5 Plus yang mengalami kasus hilang sinyal ini sudah selesai ada keterangan waiting for reset done jika ternyata handphonenya tidak reset otomatis kita bisa meresetnya manual kita kembali dulu ke tampilan handphonenya memang dalam posisi seperti ini jika kita cek sinyal belum muncul dan juga email masih muncul keterangan tidak dapat diperoleh email atau email-nya belum muncul maka kita harus merestart handphone ini terlebih dahulu kemudian setelah kita restart nanti kita cek apakah email-nya sudah muncul atau apakah sinyalnya sudah muncul atau gagal keduanya minimal sinyalnya muncul walaupun email tidak muncul tapi minimal sinyal muncul sim 1 muncul, sim 2 muncul tapi nanti kita akan lihat hasilnya kita tunggu sebentar untuk durasi restartnya ini tidak terlalu lama dan ini juga tidak menghapus user data pada handphone ini jadi semua data yang ada pada memori internal baik itu foto, video, aplikasi, kontak, catatan semuanya akan aman, tidak ada yang terhapus sama sekali oke sudah selesai proses restartnya kita cek sekarang untuk sinyalnya tampaknya sudah mulai bisa terbaca ya jadi kartunya sudah mulai bisa terbaca tapi sinyalnya belum muncul juga kita tunggu sebentar memang di lokasiku ini sinyal lumayan sulit karena maklum ya lokasi pegunungan ini kita tunggu dan perhatikan sinyal pada Redmi 5 Plus ini sudah normal kembali sudah 4G lagi oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati